Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Presiden Joko Widodo selalu punya cara unik menjamu tamu negara yang berkunjung ke Indonesia. Hari ini Presiden Joko Widodo menyambut lawatan Perdana Menteri India Narendra Modi dengan mengajak bermain layang-layang di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Setelah membahas kerjasama bilateral di isana negara, Presiden Joko Widodo mengajak Perdana Menteri India Narendra Modi ke Monumen Nasional. Setibanya di Monas, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri India langsung melihat deretan pameran lukisan sambil diiringi kesenian khas Indonesia. Selanjutnya, kedua pemimpin negara tersebut bermain layang-layang. Layang-layang dengan angka 70 yang diterbangkan merupakan simbol hubungan bilateral India dan Indonesia yang akan berusia 70 tahun pada 2019 mendatang. Tidak hanya itu saja, Indonesia dan India juga sepakat menjalin kerjasama antara museum layang-layang Jakarta dengan kepala Kite Museum Ahmedabad, India. Turut mendampingi pula Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo juga mengajak Perdana Menteri India mengunjungi Masjid Istiqlal. Presiden Jokowi tampak ingin memamerkan keindahan masjid terbesar di Indonesia tersebut. Dari Jakarta, Bernadetta Danyar, Abdul Aziz Ainews melaporkan.